supaya tidak kena strum, saya coba disini ya ternyata ini menyala jadi kedua lampu LED ini yang putus kita akan coba ganti Halo semua, Jabit Channel disini ya, di depan saya sekarang ini ada sebuah lampu LED tab ya nah, ini bentuknya kayak mirip lampu TL yang biasa digunakan di etalas alat risporter tapi disini saya mempunyai model atau jenisnya yang LED ya bukan TL nah, ini kebetulan dia rusak dan saya pernah memperbaikinya karena salah satu lampu LED-nya dia putus saya perbaiki tapi kemudian setelah 3 hari, 4 hari dia kembali mati ya dan kali ini saya akan coba untuk menyalakannya ya kita hubungkan kapalnya disini kemudian kita gunakan stop kontak nah, kita akan coba ya kita akan masukkan ke sini dan ini tidak menyala ya cuma ada sedikit tuh ini warna hijau dia mati lagi saya akan kembali memeriksa lampu ini dan mudah-mudahan bisa memperbaikinya oke, saksikan terus videonya jangan kemana-mana oke, teman-teman kita akan coba membongkar lampu ini ya kita cabut dulu atau kita colek dari sini caranya gampang nah tinggal tarik aja ini dan kita tarik kabelnya dan ini adalah drivernya ya ini sangat sederhana sekali dan kalau kita tarik lagi nah ini dia modelnya ya seperti ini dia lampunya panjang 120 cm nah ini dia nah dan ini adalah lampu yang pernah saya ganti ya karena ini putus dia ini rangkaiannya seri paralel jadi untuk paralelnya dia 2 biji 2 biji kemudian sisanya itu kesini dia seri dan kita akan cek satu persatu lampu mana lagi yang mungkin putus oke kita disini menggunakan multi tester ya kita akan coba disini dengan sekali satu ya kita coba sepertinya yang sebelah sini dia tidak menyala dan dia paralelnya dengan yang ini seharusnya ini nyala berarti ini yang putusnya kita tandai disini dengan membuat garis sini ini tidak menyala ini nyala nah jadi yang tidak menyala adalah yang ini ya nah dia tidak menyala ini putus ya sama ya jadi akan kita coba supaya menyala tanpa mengganti dulu untuk membuktikan kalau kedua lampu ini atau LED ini putus kita akan coba menjumpernya ya nah kita kupas dulu sedikit jalurnya kita kupas kemudian nah kita coba colokan ini kita masukkan ya kita coba ke ini ke dalam sini kita setelah itu nah yang kita kupas tadi ya untuk sebelah sini kita akan coba jumper ya nah saya akan jumper saya akan memudahkan plastik ini dan pinset ini supaya tidak kena stroke saya coba disini ya nah ternyata ini menyala jadi kedua lampu LED ini yang putus kita akan coba ganti dan kebetulan disini saya tidak punya lampu penggantinya yang warna biru ini saya akan mencoba pakai ganti yang pakai lampu LED biasa aja yang penting ini bisa menyala aja dulu setelah itu saya akan beli di online sebagai penggantinya oke teman-teman cuacanya hujan deras dan setelah saya cari untuk penggantinya tidak ketemu saya adanya lampu LED ini ya saya akan coba ganti dengan lampu ini kemudian untuk ini saya tidak cabut biarin nah ini saya kerik ya ini 4 buah kerikan untuk menyordel lampu yang baru dan sebelumnya kita akan memberikan timah dulu ya di dudukkan lampunya yang akan kita menyordel biar mudah dalam penyordelan selamat dan sekarang kita akan coba lampu yang akan jadikan sebagai penggantinya ya disini nah ini juga oke menyala kita langsung sorder aja disini ya selamat menikmati selesai dan kita akan coba untuk menyalakannya kembali kita akan coba mencoba ya kita akan colokkan disini untuk stekernya kalau bila menyala berarti dia berfungsi dengan baik ya satu dua tiga nah teman-teman ternyata lampunya menyala ya seperti yang teman-teman perhatikan lampunya kembali bisa menyala ya dan untuk mengatasi biar tidak terjadi putus lagi merempet atau ke lampu LED yang lain terjadi pemutusan kita akan mengurangi tegangan yang masuk ke lampu LED ini ya kita akan memberikan satu buah resistor disini kita akan mencoba yang sebesar 220 ohm ya oke bentar ya oke teman-teman kita akan coba cabut ini terus kita pasang resistornya kemudian kita coba dulu ya kemudian kita nyalakan ternyata mau nyala teman-teman semoga oh dia nggak kuat ternyata ini tidak kuat oke teman-teman karena saya tadi tambahkan resistor disini ini tidak kuat ya dia langsung terbakar mungkin arusnya besar akhirnya saya putuskan untuk menggunakan dioda ya in 4007 nah mudah-mudahan ini bisa awet ya kita coba lagi disini menyalakan dan ini menyala ya ya mudah-mudahan bisa awet kita kembali masukkan ini seperti semula seperti ini kita atur posisinya biar pas kemudian kita masukkan lagi drivernya ke dalam ini oke sekarang kita coba lagi takut ada yang kurang ya dan ini menyala ya teman-teman ini bisa menyala dan ini tidak dianjurkan ya biar lebih awet dan tahan lama sebaiknya gunakan LED lampu pengganti sesuai dengan sejenisnya atau sama dengan ini karena disini saya tidak ada penggantinya dan kebetulan lampu ini sangat penting sekali untuk di toko saya jadi saya pakai yang ada aja oke cukup sampai disini videonya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya terima kasih 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 terima kasih